Aduh mau review hero kena bantai gimana sih guys Aduh Oke guys welcome back to my channel Jadi di konten kali ini akhirnya patch baru sudah tiba guys Dan akhirnya kita akan mulai mereview apa aja yang ada di patch terbaru Dan pastinya itu mengarahnya ke hero-hero apa gitu guys ya Jadi daripada adjustment dulu karena di patch terbaru yang kali ini ada hero revamp Dan ada tiga kita akan fokus ke tiga hero revamp itu dulu gitu guys ya Jadi yang pertama itu ada si siapa kita Vexana dulu gitu guys ya Jadi Vexana ini akan kita review untuk pertama kali ya Nantinya akan dilanjutkan dengan Faramis baru Leomore gitu guys Baru kita masuk ke adjustment Nah jadi ini adalah hero Vexana Pastinya kita akan langsung mainkan aja ke lane of dawn Dia udah berubah jauh guys Ini penampilan dia guys Dan menarik ya guys ya Karena ini yang berbeda kali ini daripada yang sebelumnya Sebelum di revamp Kalau kalian belum nonton Vexana belum di revamp kayak mana Ada di kiri atas gitu guys ya Dan sekarang kita akan masuk ke Vexana yang baru yang akan di revamp Yang sudah di revamp Oke Jadi langsung aja kita ke lane of dawn pakai Vexana ini Let's go Oke guys Jadi kita sudah masuk ke lane of dawn sekarang Ini tinggal satu hero lagi nih Satu player lagi guys tinggal dikit lagi Dan kita seperti ini timnya guys ya Kalian bisa lihat timnya seperti ini Kalau dibilang kuat-kuat banget mereka gak terlalu kuat juga Tapi kita kayaknya mungkin juga gak terlalu kuat gitu guys Karena agak aneh gitu Cuman mari kita lihatkan seperti apa gitu guys ya Permainan kita Karena gue sendiri juga bingung harus seperti apa Kita lembek Mereka juga lembek Kita gak tau siapa yang menang gitu guys Jadi mari kita langsung gas kan lane of dawn Let's go Ini dia guys Vexana Jadi skill 1 skill 2 nya berubah Hampir semuanya itu berubah gitu guys ya Dan gue gak tau pasti sih ya Ini tuh berubahnya jauh banget Atau tidak gitu guys Jadi kita sekarang akan mainkan langsung ke item damage aja gitu Kita fokus damage aja semua guys ya Biasanya sih Gue dulu buildfax sana itu bikinnya kemana guys Sepatunya mana Tapi kita bakal coba Kalau kasih damage semua gimana gitu guys Karena Menariknya sekarang nih Kalian bisa lihat mid lane nya udah berubah Oke mid lane 1 berubah Habis itu juga Selain mid lane nya berubah Cara main nya juga Jadi rotasinya jadi berbeda juga gitu loh guys ya Kesannya Jadi makanya agak-agak Harusnya Wah sama-sama kena co Tidak Tidak Mah langsung dikepung kayak gitu tuh kesel banget guys ya Oke kalau mereka mainnya zoning guys ya Gue sih Gue sih Bilang sabar aja Lo belum tau aja gitu bro Ayo sakit ya Sakit ya boss Sakit ya Gimana rasanya Dicetus sama barang seperti itu guys Aduh Tidak Dia pake skill 2 guys Dia pake skill 2 Dia pake skill 2 Dia pake skill 2 Loey Berani zoning dia guys ya Oh berani sekali anda ternyata Anda berani sekali Kita balik dulu guys Gue udah mua-mua ini guys ya Kita harus main serius guys Cuman masalahnya gue gak pandai main fake sana guys ya Ini masih baru Kita masih belajar guys Mudah-mudahan kita dapet jalannya guys Ayo kita bantai dulu Musuhnya main pick off guys Pertama Si Loey itu bisa bantu pick off nya lebih aman Lebih jalan Kemudian Si siapa Harley Jungler mereka itu juga pick off banget Hero nya Jadi Ini tuh susah gitu guys Dan kita punya tim ada satu Fake sana Fake sana siapa sih Siapa 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 namanya siapa 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 Bentar 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 gue lagi mikir guys Siapa namanya guys Benedetta Benedetta lebih tepatnya guys Gakpapa guys Lanjut 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 politique Gue kayaknya Terlalu cari aman Kayaknya sih guys Santai dulu Gue dari tadi belum rotasi Guys ya Gue harus rotasi cepet deh Oke Kita rotasi cepet Guys ya Pusing guys kayak ginian Sumpah loh aneh ya Kok gitu ya Kok bikinnya sih ke damage guys ya Tapi honestly gue juga lagi bingung Apa bagusnya gue ke damage Atau sebaliknya gitu guys Nah ini yang paling gue gak suka guys Aduh Tim kita gak bisa liat mekaniknya musuh Kayak mana gitu guys ya Udah diem aja udah Bisa fake sana Ditantang kayak gini sih Anda bertanya-tanya sekali guys Bisa cowo gak Gue tanya balik nih Bisa cowo gak guys Nah itu pertanyaan gue guys Kita semua bisa dicuri sama si Harley guys Jadi mau gimana ceritanya Kita bisa tembus semuanya gitu guys Aneh kan Ya aneh lah apalagi lah gitu guys Makanya gue Gue sih jujur-jujuran aja guys ya Kita nih Kurang Kayak Cowo ini mau ngetank Tapi dia mainnya kayak gitu guys Ngerti gak Item dia bikinnya kayak gitu Dia bikin assassin Jadi Gue wajar dong komplain juga gitu loh guys Gue wajar dong komplain Iya gak Iya kan Wajar dong gue komplain guys Gue wajar komplain dong guys Balik kita Balikin keadaan kita Sabar-sabar Belum-belum-belum Gue harus Zoning guys Coba cari posisi yang aman guys Santai 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 Tenang Tenang Positioning Positioning guys Positioning guys Positioning Positioning Oke nampak musuh guys Dia daerah situ guys Oke pelan-pelan Pelan-pelan Santai 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 guys Santai Harley disitu mau nyuri guys Harley mau nyuri guys Wah sumpah dia pintar banget carinya guys Mati tuh Kok main sama aku sini Kok main sama aku sini Kok juga bisa lawan guys ya Remeh sekali anda Oke santai 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 guys Santai Santai Bisa guys Bisa 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 Tenang Tenang Kita Yang penting kita lakukan yang terbaik lah guys ya Ini review hero revampnya ini lumayan sih guys Kalau secara teoritisnya Itu tuh lumayan guys Dia nih Hero ini bagus guys Cuman Cuman ini aja guys Apa Harus butuh support banget guys ya Gue padahal nunggu-nunggu fake sana di revamp ini guys ya Daripada Daripada Biarin dia begitu gitu Apa gimana sih ngomongnya Gue juga bingung gimana ngomongnya guys Daripada hero-hero revamp lainnya Gue lebih milih fake sana sebenarnya guys Tapi kata rumor-rumor berbicara Ternyata fake sana itu tidak Sebegitunya gitu loh guys ya Mati dia Mati dia Mati dia guys Ayo lo Ayo lo bro Sini bro Gue dari tadi gak ada ngekill aja nih guys Gue mau ngekill padahal Gak dapet-dapet guys Kayaknya main cooldown juga lumayan guys ya Dia ngespam-ngespam kayaknya bagus deh Kalau gue liat guys ya Dia ngespam-ngespam sih lumayan guys Sekarang kita ketinggalan 5.000 guys ya Bersabar Kita Benedita aja solo-solo terus guys Gue gak ngerti loh konsep hero itu kayak gini Main-main kayak gini tuh kenapa sih gitu loh konsep gue Gue gak tau gimana guys gitu loh Suren aja Ya gue gak ngerti lah guys Semuanya gak mau ngalah guys Jadi gitu guys ceritanya Jadi ceritanya seperti itu guys Aduh gue Aduh gak ngerti lah guys Mereka semua kayak egois banget mainnya guys Mereka egois banget mainnya guys Tapi gak apa-apa Kita cuma revamp Jadi kalah pun gak apa-apa guys Mari guys Kita pelan-pelan membalikan keadaan Mari kita lakukan yang terbaik guys Kita menangkan pertandingan ini Kita coba berusaha terus Jangan kasih kendor guys Iya pinter guys Pinter emang Pinter hero itu pinter guys Pinter itu Benedita Pinter Aduh Benedita Bisa kita report-report aja lah guys Gak beda jawa sama sampah soalnya guys Gimana ceritanya Gimana ceritanya Gimana ceritanya Ya gue mati juga Astaga Pusing Kalau mainnya kayak gitu guys ya Mari Mari kita mencoba guys Tuh gak ngerti gak gue guys ya Tuh liat Tuh retail tuh Haa GG retailnya guys ya Pinter banget mainnya guys ya Well play Gue sampe ngefit guys Ini fake sana emang jelek Atau memang tim kita yang jelek gitu loh guys ya Tidak Tidak Mereka pada pindah semua guys Di sebelah guys Aduh gue telat loh Main aja guys Main aja Main saja guys ya Masih ada chance Masih ada chance Tenang guys Tenang Masih ada chance guys Tenang dulu Tenang dulu Masih ada chance buat menang guys Masih ada Masih ada Yakin guys Yakin Yakin Nah aja Bila guys ya Oke Oke Pelan 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 Lord Lord besar datang Kita pake Lord kecil Kita guys ya Sabar sabar Gue harus main defensive guys Gak bisa lagi guys Ini diharapin masalahnya Mau gimana Main coba gitu kan Good game Aduh Mau review hero Kena bantai Gimana sih guys Aduh Gue main jelek banget Gue main jelek banget Gak tau lah Gue gak mau banyak salah Salahin gitu guys ya Ini salah itu salah Dasar ini jelek itu jelek Gitu Enggalah Gak usah gitu guys ya Tapi Yakin aja yang terbaik dulu guys Ini kebetulan memang Kurang beruntung aja Udah Kita ambil positif Sisi baiknya aja gitu guys ya Lagi kurang beruntung Udah itu aja poinnya guys ya Oke Jadi gue rasa sampai disini guys Untuk konten kali ini Gue masih belum bisa pastiin Item yang bagusnya Seperti apa Ya mungkin Mungkin gak perlu pake Fleeting time itu mungkin Karena gue ngerasa kayak Ulti dia lumayan berguna Jadi harus sering dipake Cuma dari tadi gue gak bisa Kepake terus loh Bego gitu guys ya Tapi Ya mungkin nanti kita liat aja Kedepannya gimana guys Kalo gak pake fleeting time Mungkin pake buku Untuk mana Untuk cooldown Atau gimana Apakah perlu cooldown Atau tidak perlu Gue gak tau guys Karena skill dia lumayan membantu Skill 2 dia bisa nge slow Skill 1 dia bisa nge stun Jadi kayak Ada bagusnya kalo kita main cooldown Kah ngespam ngespam Kayak gitu Nah gue seperti pikirannya Kayak gitu guys Tapi Gue gak tau ya Gimana bagusnya Jadi kita liat aja nanti Kedepannya gitu guys ya Karena ini review Biasanya gue nanti ada Main versi serius Yang udah gue pelajari Lebih lanjut gitu guys Oke Jadi konten kita sampai disini guys Mudah-mudahan kalian suka Jangan lupa di like Dan di subscribe juga Kita akan review Hero-hero revamp 2 nya lagi Di konten selanjutnya Oke Thank you guys See you on the next video Have a nice day Peace and bye Bye Sub indo by broth3rmax